Intro Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia Telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan Perlawan terus terjadi di Yaman, Surya, Iran, Irak dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan dan semenanjung Korea tidak juga meredah Tribuners, inilah Global Views Sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua Apa hebatnya kelompok Hoti Yaman Dunia militer kembali dikejutkan sepak terjang kelompok Hoti Yaman atau Ansarullah yang berhasil menumbangkan pesawat nerawak canggih MQ-9 Reaper Drone intai tempur tak bertanda itu ditembak jatuh di kawasan seada Yaman Utara Ketiadaan tanda itu justru menjadi penanda drone ini dioperasikan Dinas Intelijen Amerika CIA Foto dan video rongsokan drone MQ-9 Reaper itu beredar sejak Minggu 4 Agustus 2024 dan disebutkan ditemukan di pegunungan di pusat kekuasaan Hoti Yaman Secara total sejak tahun 2017, kelompok Hoti telah berhasil menghancurkan sekurangnya 10 drone Reaper milik militer Amerika Serikat maupun CIA Drone Reaper pertama ditembak jatuh pada 1 Oktober 2017 di Sana'a, Ibu Kota, Yaman Drone ke-9 sebelum peristiwa terakhir ini dijatuhkan di wilayah Ma'arib pada 29 Mei 2024 Jumlah ini tidak termasuk jenis drone lain termasuk predator yang sangat berbahaya Serta drone-drone lain buatan Amerika Serikat yang dioperasikan pasukan koalisi Arab Segera sesudah drone Reaper ke-10 itu dijatuhkan di seada jet-jet tempur Amerika dan Inggris melancarkan serangan balasan Kepuran itu meneweskan 15 penduduk sibil Yaman dan melukai 35 orang lainnya di Hodeideh, Sana'a hingga Ta'is di perbatasan Yaman Arab Saudi Rentetan peristiwa ini melengkapi intensifnya perlawanan Hoti Yaman melawan koalisi pasukan Arab dan Barat Serta upaya keras mereka menyerang Israel Hoti Yaman telah menunjukkan kemampuan serius mereka setelah dua pekan lalu Drone kamikase mereka menembus pertahanan Israel dan menghantam sasaran di Tel Afev Israel membalasnya lewat serangan udara masal melibatkan belasan jet tempur ke pelabuhan Hodeideh Yang menghancurkan kilang minyak pelabuhan dan infrastruktur kelistrikan Yaman Nah pertanyaan kita siapa sesungguhnya ansurullah Yaman ini? Bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitas militernya begitu signifikan di negara termiskin di jasera Arab yang kaya minyak dan gas itu? Siapa di belakangnya? Amerika Serikat dan Inggris telah mengecam keras kelompok Hoti yang membuat mereka malu berat Setelah pesawat Nirawak Ripper senilai 31 juta dolar Amerika itu tumbang di langit Yaman Sebaliknya tokoh biru politik Hoti Ali Al-Khahom bersumpah mereka akan menghadapi setiap tindakan agresi asing dengan cara sangat meyakitkan Nasruddin Amer, tokoh politik Hoti lainnya menambahkan Amerika, Inggris dan sekutunya tak akan bisa mengalahkan mereka Mengungkapkan dukungannya kepada rakyat Palestina Amer sesumbar jikapun seluruh dunia menyerang sana'a mereka tidak akan pernah meninggalkan Gaza Hoti Yaman telah menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan lewat aksi blokade dan serangan mematikan mereka atas kapal-kapal terkait Israel yang melintas di Laut Merah dan Laut Arab Hoti Yaman juga pernah menembakkan sejumlah rudal balistrik melintasi Laut Merah tembus ke kota pelabuhan Eilat Israel Dari semua capaian Hoti Yaman di perang mereka melawan koalisi Arab dan Barat secara material mungkin tidak sembading dengan korban jiwa dan harta serta kerusakan yang diterita Yaman Bagi Amerika dan sekutunya, ganculan 10 drone, Reaper bernilai sangat mahal itu jelas menjadikannya ancaman terbesar program pesawat nerawak pembunuh di kawasan Asia Barat Reaper hanya mencakup sepersepuluh pesawat barat berawak atau tidak berawak yang telah jatuh karena alasan teknis atau ditembak jatuh di Yaman Ansarulah Yaman sukses melenyapkan helikopter UH-60 Black Hawk milik Amerika Serikat dilepas pantai Yaman pada tanggal 26 Agustus 2017 Tiga jatuh tempur F-16 Batan Amerika yang dioperasikan oleh Maroko, Bahrain, dan Yordania hilang dalam pertempuran selama Mei 2015, Desember 2015, dan Februari 2017 Ada sedikitnya 64 pesawat intai serang heli tanpa awak produk Amerika yang dioperasikan pasukan koalisi Arab juga termasuk drone scan Eagle Seeker 400 dari Inggris juga telah ditumbangkan HOTI juga merontokkan 11 pesawat tempur Miras 2000, Eurofighter Taipun F-15 dan Tornado, serta helikopter AH-64 Apache, AH-60 S-70 Black Hawk, dan SA-365 buatan Amerika Serikat Kemampuan militer HOTI yang awalnya hanya kelompok minoritas Saidiah di Yaman Utara diawali sejarah panjang hubungan dua pemerintahan Yaman dengan Uni Soviet di era Perang Dingin Pada tahun 60-an, Moskow menandatangi perjanjian kerjasama dengan Republik Arab Yaman atau Yaman Utara yang wilayahnya meliputi sebagian besar wilayah yang kini dikuasai HOTI Uni Soviet juga meracut pertemanan dengan Republik Demokratik Rakyat Yaman atau Yaman Selatan wilayah yang kini sebagian dikuasai HOTI di pesisir Yaman ke Laut Merah Kerjasama politik dan keaman itu melahirkan dukungan senjata ke kedua Yaman termasuk rudal balistik canggih, pertahanan pantai, anti-tank, dan teknologi rudal anti-udara Ada sejumlah senjata modern kala itu yang kini digunakan HOTI Yaman seperti sistem rudal berudar rantai 2K12, kub atau kwadrat atau nama versi NATO adalah SA-6 Genful Rudal lawas ini telah dimodernisasi HOTI menjadi rudal darat ke udara Ranken atau Vater 1 HOTI juga memodernisasi rudal darat ke udara S-75 Devina atau nama NATO-nya SA-2 Guideline Yaman juga mewariskan rudal darat ke udara S-125 Neva atau Pechora atau versi NATO-nya adalah SA-3 Goa varian yang diterima Yaman pada tahun 70-an dan 80-an dari Soviet Uni Soviet juga mengirimkan rudal darat ke udara jarak pendek 9K31 Strela-1 atau SA-9 Gaskin yang bisa dipasang di kendaraan tempur Masih banyak jenis peluru kendali jarak pendek maupun sedang yang dipasok Uni Soviet ke Yaman dan kini efektif digunakan oleh HOTI Ada juga sejumlah sistem radar jarak pendek maupun jarak jauh seperti radar PITA GH-26KW-1S91 Sun yang berjangkauan hingga 75 km untuk rudal, kub, dan wadrat Stok lama buatan Uni Soviet itulah yang kini jadi penopang kemampuan udara HOTI Yaman setelah merebut kekuasaan di Ibu Kota Sana'a pada 2017 Produk-produk Uni Soviet itu dikirim ke Yaman lengkap dengan instruktur dan teknisi yang sangat ahli dan kemudian terjadi transfer pengetahuan serta sistem teknologinya Penyesuaian-penyesuaian kemudian dilakukan karena produk Eropa Timur itu ditempatkan di wilayah yang sangat ekstrim geografi dan cuacanya Sistem rudal kub atau kwadrat pada akhirnya terbukti punya daya tahan lama masih relevan dan sangat efektif menandingi kehebatan teknologi dirgantara termodern dari pihak barat Kelompok militer HOTI sukses memaksimalkan kemampuan persenjatan lama dari era perang dingin itu di medan tempur Yaman yang sangat terbuka HOTI bahkan menemukan cara mengubah jenis bahan bakar rudal anti pesawat era Soviet dari bahan bakar propelan yang rumit menjadi bahan bakar minyak tanah murni yang mudah diproduksi Inovasi dan modifikasi ini tidak dilakukan HOTI sendirian Setelah Soviet bubar, koneksi Yaman ke Rusia relatif terbatas Tapi HOTI memiliki kedekatan dengan Iran yang jauh lebih ahli di bidang pengembangan senjata Iran juga sebagian menguasai teknologi senjata era Uni Soviet Secara rahasia para ahli senjata, Iran membantu HOTI mengembangkan rudal-rudal baru khusus untuk target kapal laut Lahiran juga membantu HOTI mengembangkan drone-drone intai maupun drone penyerang serta sistem rudal balistik jarak jauh Drone HOTI yang menembus Tel Aviv dan rudal balistik Yaman yang menghantam kota elat Israel adalah petunjuk kuat Ada kekuatan yang memberi bantuan teknologi pemandu dan penginderaan jarak jauh HOTI tidak memiliki teknologi ini Karena itu faktor Iran dan mungkin juga Rusia memiliki andil sangat besar atas sukses Ansarullah Yaman Kelebihan ini masih ditambah petempur HOTI Yaman yang cepat beradaptasi dengan teknologi baru serta syarat pengalaman menghadapi Arsenal Militer Barat Grill Yaman HOTI dikenal memiliki sepirit dahsyat, kenyang penderitaan dan terbiasa bergerak dengan dukungan sarana-prasarana seadanya Sejak lama, petempur infanteri HOTI atau Ansarullah Yaman dikenal sebagai para pejuang bersandal jepit, bersarung dan selalu menggendong tas ransel perbekalan kemana-mana Meski begitu, mereka tergolong para prajurit yang tidak hanya memahami teknologi barat, taktik barat dan tahu cara menghadapinya dengan biaya sangat rendah Meremehkan HOTI akan menjadi kesalahan besar dan itulah yang sedang terjadi Pentagon umumnya menunjukkan kecenderungan berbahaya untuk meremehkan musuh-musuhnya Akhirnya koalisi Arab pun juga gagal menundukkan HOTI dan barat pun susah payah menghadapi perlawanan mereka Tribuners, keberadaan kelompok HOTI atau Ansarullah Yaman di peta besar konflik Timur Tengah kini menjadi sangat signifikan Mereka menjadi proksi Iran dan bahkan kemungkinan besar Rusia guna memberi perimbangan atas hegemoni Amerika Serikat dan dominannya kekuatan udara Israel di kawasan ini Menyusul tewasnya Ismail Haniyeh, kepala biropolitik Hamas di Teheran dan Fuad Sakur tokoh hispulah Lebanon di Perut Posisi HOTI Yaman bisa menjadi semakin berbahaya Iran bisa menjadikan wilayah kekuasaan HOTI Yaman sebagai titik peluncuran serangan jauh balasan ke Israel Ini adalah solusi bekadu wilayah udara Yordania dan Arab Saudi yang tidak mengizinkan digunakannya sebagai jalur lintasan rudal balasan Iran ke Israel Kita akan lihat apa yang akan terjadi Terima kasih admin Ab刻ah Anda Aku wala Terima kasih.